Yayasan Permanggul didirikan pada tahun 2011 dengan tujuan untuk menciptakan 10.000 wira usahawan dan pekerja profesional lainnya yang lahir dari panti asuhan dan keluarga sederhana. Sejak berdiri, YPU telah merekrut 200 siswa dan menginspirasi lebih dari 10.000 pelajar, orang muda, dan pendidik dari berbagai daerah, baik dalam maupun luar negeri, melalui kegiatan Training Center Entrepreneurship dan juga program Live In. Yayasan Prima Unggul lahir dari sebuah keprihatinan bahwa banyak anak-anak panti asuhan setelah keluar dari panti asuhan mengalami kesulitan untuk melanjutkan kehidupan. Bahkan ada di antara mereka terpaksa kembali ke panti dan tinggal turun-temurun di panti asuhan. Berangka dari keprihatinan ini, maka YPU membangun sebuah model pendidikan bagi anak-anak panti selama tinggal di panti asuhan. Pertama, merubah pola pikir mereka. Yang kedua, membentuk karakter mereka. Dan yang ketiga, melatih mereka untuk berwirausaha. Untuk membangun mentalitas yang tangguh dan menciptakan jiwa pemimpin, YPU menerapkan kurikulum nasional dan kewirausahaan dalam sistem pendidikannya. Membangun karakter, mengubah pola pikir, mengembangkan talenta, dan melengkapi setiap siswa dengan pengetahuan dan kemampuan praktis guna menciptakan individu yang kompetitif, yang mampu berfungsi dengan baik di masyarakat, merupakan tujuan dari pola pendidikan di YPU. Di SM Prima Unggul, kami mengembangkan pertanian selaras dengan alam. Dalam pertanian, kami tidak hanya belajar bagaimana cara memibitkan, menanam, merawat, dan memanen. Belajar bertani berarti belajar juga memproduksi, pemasaran, pengemasan, dan pendistribusian, serta mengasah karakter. Melalui seni, kami belajar untuk terus berinovasi, mengasah kreativitas, serta menumbuhkan sikap toleransi terhadap perubahan dan perbedaan dengan menciptakan berbagai event di YPU. Dan di Yayasan Prima Unggul, seni diangkat menjadi salah satu unit usaha yang berhasil menutupi lebih dari 50% biaya operasional yang ada. Sejak berdiri, YPU telah menciptakan lebih dari tujuh drama musikal dan tampil membawakan lagu dan tarian tradisional Nusantara ke berbagai acara baik dalam maupun luar negeri. Melalui foto dan videografi YPU, siswa-siswi dilatih oleh para volunteer profesional untuk memiliki cetampilan di bidang foto dan videografi, art directing, dan juga foto dan video editing. 99% foto dan video yang dipublikasikan YPU saat ini adalah hasil karya dari siswa-siswi serta alumi YPU sendiri. Memasak adalah hal yang paling menyenangkan. Selain sebagai unit usaha, kami juga bisa mengembangkan skill yang ada di dalam diri kami. Dengan memasak, kami belajar berproses dari segi mengolahnya, mengemas, sampai memasarkannya dengan pendampingan ibu debi. Kami sering menerima pesanan seperti nasi bakar, nasi kotak, dan aneka snek lainnya. Dalam proses pendidikan di Ayasan Prima Unggul, ada lima semangat yang menjadi acuan bagi setiap anggota komunitas, yaitu melakukan sesuatu dengan tulus, dengan tujuan yang jelas, dengan cara yang cerdas, dengan tindakan nyata, dan kelima, totalitas. Dengan lima semangat ini, diharapkan setiap anak menjadi pribadi yang unggul, mandiri, dan berdampak bagi sesama. Masing-masing punya potensi, entah di bidang seni, entah di bidang pertanian, entah di bidang kreatif, dan raga potensi-potensi. Dan itulah yang sebenarnya yang disebut dengan Merdeka Belajar. Halo semuanya, selamat datang dalam Podcast Ivani EPU. Podcast Ivani EPU dalam rangka ulang tahun EPU yang ke-12. Nah, kali ini kita akan membahas tentang apa sih Merdeka Belajar, dan mengapa Bapak Martin mempunyai cita-cita untuk memperjuangkan anak panti asukan di Indonesia. Iya, benar sekali Kak Berta, Bapak Martin ini sangat luar biasa sekali ya, bahwa dengan cita-cita yang sangat mulia ini pasti tidak gampang, apalagi memperjuangkan anak-anak dari berbagai daerah. Betul sekali Dian, untuk itu langsung saja ya Dian, kita panggil langsung Pak Martin sehingga kita bisa ngobrol bareng Pak Martin, oke? Oke! Selamat malam Pak! Selamat malam! Selamat datang kembali di podcast kita yang kedua ini Pak! Betul sekali, dan untuk itu langsung saja nih Pak, kita ke pertanyaannya. Jadi begini Pak, yang menjadi pertanyaan saya, kan anak panti ini dianggap bahwa anak yang tidak berdaya, anak yang tidak mempunyai masa depan yang cerah. Nah, jadi yang menjadi pertanyaan saya nih Pak, apa sih keyakinan Bapak mengenai potensi anak-anak panti? Ya, saya punya satu keyakinan bahwa setiap manusia yang dilahirkan di dunia ini diberikan potensi oleh sang pencipta. Dengan potensi yang ada dalam diri, siapapun bisa bertumbuh dengan baik, termasuk anak-anak dari panti asuhan. Itu sebuah keyakinan yang saya yakini jika ada proses pengembangan dan pendampingan terhadap potensi diri ini, maka anak-anak panti juga bisa seperti orang pada umumnya. Iya, betul sekali, Dian. Seperti yang Pak Martin tadi bilang bahwa Tuhan itu menciptakan setiap anak mempunyai potensinya masing-masing. Benar sekali, Pak. Dan ini Pak Martin mempunyai perspektif yang berbeda. Bahwa anak panti itu sebenarnya bukan yang seperti kamu bilang tadi, mereka dianggap sangat lemah. Bukan seperti itu, Dian. Tapi sebenarnya itu Pak Martin, itulah Pak Martin mengangkat anak panti, bahwa mereka itu sebenarnya mempunyai potensi diri. Dan ketika potensi diri itu di asah, selalu diperjuangkan, maka potensi diri itu akan semakin berkembang dan anak itu pasti akan selalu pede dengan potensinya masing-masing. Ya, untuk itu saya ingin bertanya nih, Pak. Apa sih bentuk merdeka belajar yang Bapak kembangkan di Yayasan Prima Unggul, sehingga setiap anak itu semakin percaya diri, Pak, seperti sekarang? Ya, bertitut orang dari potensi yang ada dalam diri setiap anak, dan itu kan unik, setiap anak. Keunikan inilah yang sesungguhnya ditubuh kembangkan dalam diri setiap orang. Makanya di dalam proses pendidikan, tidak bisa mengeneralisasikan bahwa harus seragam semua. Justru masing-masing punya potensi, entah di bidang seni, entah di bidang pertanian, entah di bidang kreatif, dan ragam potensi-potensi. Dan itulah yang sebenarnya yang disebut dengan merdeka belajar. Yaitu mereka melakukan bukan dari apa yang dipaksakan dari luar, tetapi apa yang ada dari dalam diri, dan yang betul dianugerahi oleh sang pencipta dalam diri mereka. Itulah konsep merdeka belajar sebenarnya. Bahwa dengan keyakinan yang teguh, maka apapun yang dilakukan atau diperjuangkan, akan menghasilkan hasil yang baik. Benar sekali. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, Nika Berta. Sebelum Bapak berkecimpung di dunia sosial sekarang ini, Bapak kalau tidak salah dulunya adalah seorang PNS. Nah, kalau boleh tahu, apa sih alasan Bapak berbalik dari PNS ke dunia sosial? Saya berpikir bahwa memang di dalam kehidupan ini ada satu pilihan. Memang pada saat itu, ketika saya memulai kegiatan untuk mendirikan YPN ini, saya berkarir sebagai PNS dan pengembangan diri di bidang pendidikan. Tetapi saya ingat bahwa banyak anak-anak panti di Indonesia ini tidak memiliki kesempatan untuk memperoleh pendidikan yang bisa mengakomodir potensi-potensi yang ada dalam diri mereka. Maka, karena saya juga berasal dari latar belakang yang sama, maka akhirnya saya memilih untuk keluar dari apa yang menjadi profesi dan yang saya perjuangkan saat itu berbalik untuk mendedikasikan apa yang menjadi potensi dan kemampuan saya untuk anak-anak panti atau anak-anak dari berbagai daerah di Indonesia, dari keluarga-keluarga sederhana. Saya melakukan semua ini adalah bahwa anak-anak dari keluarga sederhana, anak-anak dari panti asuman juga berhak untuk memperoleh pendidikan yang berkualitas, yang mampu mengakomodir potensi dan kemampuan yang ada dalam diri mereka. Sehingga ketika saya keluar dari karir itu, ini buat saya juga sebuah kesempatan untuk mengangkat martabat dari anak-anak dari keluarga-keluarga sederhana di Indonesia. Wah, ini sangat luar biasa ya Kak Berta. Padahal Bapak sendiri sudah mempunyai jabatan yang tinggi. Kalau contohnya saya jadi Bapak, pasti masih belum tentu nih yang meninggalkan jabatan seperti itu. Saya juga menurut begitu, karena jarang sekali menemukan orang seperti Pak Martin yang benar-benar sudah bersekolah tinggi, terus tiba-tiba mengurus ke sosial, bagian sosial. Dan itu sebenarnya jarang orang-orang yang mempunyai pemikiran seperti itu, Pak. Ya, tapi sebenarnya ada satu hal juga yang penting ya, bahwa justru dengan potensi yang saya punya, dengan pendidikan yang saya jalani selama ini, dan dengan pengalaman dalam mengelola sekolah dan berbagai kegiatan-kegiatan di pendidikan, justru sangat membantu bagaimana saya menyiapkan anak-anak yang ada di ITU. Maka sebenarnya ini juga satu panggilan yang mulia juga, jika kita tekunin dengan baik bahwa dalam karya sosial memang harus lahir. Orang-orang yang betul-betul punya satu potensi dan punya kemauan yang tinggi untuk membawa satu perubahan yang lebih mendasar bagi anak-anak panti di Indonesia ini. Ya, benar sekali ya. Ya, untuk begitu langsung saja kita ke pertanyaan yang terakhir ya. Pertanyaannya itu apa sih, Pak, perbedaan yang dialami oleh anak-anak TPU sekarang? Ya, ini saya melihat ya, saya keliling udah ratusan panti di Indonesia ini. Dan satu hal yang saya selalu lihat adalah, kok tidak ada ya keceriaan di muka, di wajah anak-anak panti di berbagai daerah yang saya lihat. Ada apa sebenarnya? Maka inilah mungkin yang saya terapkan di EPU bahwa bagaimana memerdekakan batin anak-anak panti di sini. Dengan cara bagaimana, ya kita memberikan satu perubahan mindset bahwa sesungguhnya kita punya potensi. Dan jika potensi ini kita tunggu kembangkan dengan baik, maka masa depan kita bisa berubah dan akan menjadi lebih baik lagi. Nah, mereka sadar bahwa, oh ya, kalau begitu masa depan saya bisa lebih baik lagi. Dan inilah yang menjadikan mereka lebih optimis, lebih bersemangat, dan lebih tahu mau kemana mereka pergi. Itu sebabnya juga anak-anak EPU di sini, kenapa sering wajahnya, terus ada keberanian, ada tujuan ke depan. Ya ini, karena perubahan-perubahan yang kita berikan selama proses belajar di ESA Prima Unggul di sini. Ya, terima kasih, Pak Marty. Yang sungguh pelayanan, yang sungguh totalitas untuk anak-anak daerah dari Panti Asuhan. Terima kasih juga, Pak Martin. Dengan kasih yang kaktir batas ini, semoga anak-anak generasi muda ini semakin bertumbuh kuat dalam menjalani hari-hari mereka. Benar sekali. Mungkin Pak Martin punya pesannya untuk teman-teman semua yang sedang menonton di sini, Pak. Pesan kita adalah bahwa setiap pribadi, termasuk anak-anak Panti, mereka punya potensi yang bagus. Sebab itu mari kita mendampingi mereka, supaya potensi yang ada dalam diri mereka ini benar-benar bisa terarah dengan baik. Sehingga masa depan mereka lebih baik. Dan saya berpikir, masyarakat juga sudah saatnya berpikir bahwa anak Panti kurang beruntung, kurang berdaya, anak-anak yang masa depan suram, dan segala sesuatu. Ini kita mulai tinggalkan. Tapi mari kita berpikir bahwa anak-anak Panti juga bisa melakukan satu perubahan yang lebih baik dalam hidupnya dan membawa perubahan bagi masyarakat. Terima kasih. Iya, terima kasih sekali Pak Martin atas ngobrolan kita pada malam hari ini. Dan kepada teman-teman semuanya, jika teman-teman semua ingin bertanya lagi lebih lanjut ke Pak Martin, teman-teman bisa mengisi di kolom chat di bawah ini. Oke teman-teman semuanya. Dan berikutnya, selesaikan sudah podcast kita pada malam hari ini. Untuk teman-teman semua, jika video ini bermanfaat bagi teman-teman, jangan lupa teman-teman like, comment, and subscribe. And see you on the next video. Terima kasih Pak. Sama-sama.